Keinformasi lain, pemirsa sumber daya manusia merupakan kunci penting dalam membangun organisasi yang kuat. Apapun, organisasinya tidak terkecuali partai politik. Menyadari hal itu, Partai Perindu memberikan perhatian khusus kepada setiap kadernya dan salah satu bentuknya adalah melantik langsung ke pengurusan hingga di tingkat terbawah serta pembinaan kader partai. Salah satu strategi membangun organisasi yang kuat adalah membentuk pengurusan yang mengakar dan nyelipan hingga tingkat bawah atau akar rumput. Pentingnya kualitas sumber daya manusia juga disadari Partai Perindu yang tengah membangun kepengurusan di seluruh tanah air. Partai Perindu yang fokus dengan kesejahteraan masyarakat kecil ingin agar sumber daya manusia yang menjadi kader partai lebih dekat dengan rakyat dan memahami apa yang menjadi perjuangan partai. Hal itu yang harus ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Perindu, Haritana Sudibyo, usai melantik 359 Dewan Pemimpinan Ranting sekal bupaten dan kota Probolinggo. Kita ini organisasi, harus memastikan bahwa organisasi ini betul-betul paham dengan apa yang kita perjuangkan. Saya ingin memastikan bahwa organisasi kita betul-betul sudah terkelola dan tersusun dengan baik. Jadi kalau membangun partai yang kuat, organisasinya harus kuat, mengakar sampai TPS. Kemudian yang ketiga, programnya harus tepat sasaran juga. Jadi saya ingin memastikan bahwa program yang dilakukan di daerah-daerah itu tepat sasaran mengenak sasaran masyarakat di situ. Di samping memiliki kepengurusan yang solid dan mengakar, Partai Perindu juga konsisten menjalankan program-program yang tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah seperti program UMKM Perindu yang sudah membantu ribuan pengusaha kecil di seluruh penjuru tanah air. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.